Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...menghimbau dan membubarkan para pengunjung untuk pulang. Pengunjung objek wisata Neng Eti Rosmiati menyatakan... ...dirinya kecewa atas penutupan lokasi wisata tersebut. Pasalnya, dirinya penasaran ingin melihat keindahan objek wisata... ...yang viral di media sosial tersebut. Teh, ini Teteh dari mana, Teh? Di Jatinangura. Itu niat ke sini mau ngapain sih? Tadinya sih mau liburan, kan mampu lagi... ...hibur kerja dua hari, jadi pengennya ke sini. Soalnya kan banyak yang ngomong juga... ...tuatannya bagus sih, tamen gitu. Sama tempat-tempat wisatanya yang di dalam kan enak-enak gitu. Barunya pasti sekarang ini, baru mau masuk sekarang. Tahunya dari mana sih, Teh, memang? Karena kan banyak yang udah ke sini sih. Ini Teh, lihat tempatnya sendiri ditutup, ini gimana tanggapannya. Kecewa. Kecewa, ya? Sedangkan menurut pengelola objek wisata, Andre, pihaknya terpaksa menutup sementara lokasi wisata... ...karena tingginya antusiasme warga, juga untuk membenahi protokol kesehatan. Andre mengimbuhkan, lokasi wisata belum selesai dibangun. Pihaknya membuka tempat wisata, tadinya hanya untuk warga sekitar. Namun, antusiasme warga dari luar Cicalengka membludak. Nah, setelah kejadian kemarin, kami putuskan untuk sementara, kami tutup sementara. Seperti itu. Terkait kita juga lebih memperketat protokol kesehatan yang insya Allah sudah kita terapkan. Mungkin wisata ini menawarkan apa? Kami di sini konsep wisatanya wisata islami. Di sini, dan juga kami naikkan konsep wisata budaya Sunda. Jadi, kami padukan konsep wisata islami berserta nilai-nilai budaya Sundanya. Objek wisata Cicalengka Dreamland rencananya baru selesai pada bulan Desember nanti. Objek wisata yang menawarkan konsep islami, tradisional, serta alam ini... ...sangat diburu oleh warga di Bandung dan di luar kota Bandung. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV.